Itu bagus, Carla sangat gembira, apa kita dicabel jatuh kembali setelah Mami dan aku cembuh? Papi akan mencoba yang terbaik, Daniel menyentuh wajah kecilnya, oke Carla ayo tidur, papi akan pergi menemui Mami Kalau begitu, berjanjilah padaku, jangan bertengkal dengan Mami Carla tiba-tiba menjadi gugup, meraih tangan Daniel dan berkata, janji ya Jangan khawatir, papi tidak akan bertengkal dengan Mami Daniel mencium keningnya dan membantunya berbaring, istirahatlah, kita akan bertemu lagi, lusa nanti Oke, Carla mengangguk dan melihatnya pergi dengan tidak rela Daniel keluar dari jendela dan menutup jendela Sekelompok pasukan yang ditempatkan di luar memperhatikan ada sebuah pergerakan Mereka melihat ke belakang, tetapi Daniel sudah menghilang dalam sekejap Beberapa orang itu tidak melihat apa-apa, mereka hanya merasa ada bayangan melintas Mereka mengira itu bayangan ranting pohon, jadi mereka tidak mempedulikannya Lagi pula saat ini sedang badai hujan dan angin, beberapa suara terdengar normal Daniel memanjat ke balkon kamar Tracy, hatinya merasa tidak tenang Jika duke benar-benar tidur di ranjang yang sama dengan Tracy, dirinya mungkin akan sangat marah Dia sangat cemas membuka paksa pintu geser di dekat balkon dan menyelinap masuk seperti kilat Ternyata benar duke memang ada di sana, tapi dia bersandar di sofa dengan selimutnya Sedangkan Tracy memeluk bantal dan tidur nyenyak di tempat tidur Tidak, dia mengenakan piyama sutra putih selimutnya turun, memperlihatkan kaki rampingnya yang indah dan bokongnya yang seksi Daniel mengerutkan kening berjalan dengan cepat dan merapikan selimutnya Kemudian memelototi duke yang sedang tertidur dan berpikir orang ini pasti sudah melihatnya Duka sepertinya merasakan sesuatu, dia bergerak dan hampir terbangun Daniel sekira bergegas dan menampar belakang lehernya Leher duke mengendur dan terkulai ke bantal Daniel memegang kepalanya, memapahnya berbaring dan menutupinya dengan selimut Meskipun dia sangat beci orang ini, tapi Daniel tahu bahwa duke adalah pria yang baik Dia hanya ingin menjaga Tracy di sini Karena setiap ada badai petir, kondisi penyakit Tracy pasti akan kambuh Kecemburuan adalah kecemburuan, tapi Daniel tidak akan benar-benar menyakiti duke Setelah selesai mengurus duke, Daniel menutup jendela dan tirai Sekelompok pasukan yang ditempatkan di luar melihat sebuah bayangan Dan memira itu adalah duke, jadi mereka tidak mempedulikannya Daniel juga mengunci pintu, kemudian dia melepas jaketnya dan berbaring di tempat tidur Dia mengelurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahu Tracy, membawanya ke dalam pelukannya Obat tapi Benson sangat efektif, tidak peduli bagaimana Daniel menyentuhnya Tracy tidak terbangun, dia malah meringkuk dengan lembut di lengannya Seperti anak kucing yang jinak Daniel mencium dahinya dan menatapnya dengan tenang dalam kegelapan Emosi yang rumit berkeculak di dalam hatinya Dia benar-benar berharap bahwa waktu bisa berhenti Sehingga dia bisa berada di sisinya selamanya Namun ada terlalu banyak kerintangan di depan Dia harus menyelesaikan satu per satu Sekarang dia hanya ingin tidur nyenyak karena dia sudah benar-benar sangat lelah Daniel mengatur jam tangannya pukul 5 pagi Lalu memeluk Tracy, kemudian tertidur Di sofa sebelahnya, duke juga tidur dengan nyenyak Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Daniel tepat ada di depannya sedang memeluk tunangannya Di luar, Naomi mendengarkan suara guntur Dia khawatir Tracy akan terbangun karena suara itu Tapi tidak ada perkirakan sama sekali malam ini Nampaknya obat tapi Benson benar-benar berguna Naomi tidak memperdulikannya dan berbalik untuk pergi Dia memberi perintah kepada sekelompok pasukan yang berdiri di luar pintu Jaga dengan baik jika ada pergerakan Sekira beritahu aku Baik Daniel benar-benar lelah terlebih lagi dengan Tracy yang berada dalam pelukannya Ia semakin tidak ingin melakukan apapun Hanya ingin terus memeluknya dan tidur dengan tenang Sudah sejak lama, Daniel sulit untuk tidur Jangan sekali ia tertidur pulas seperti malam ini Hujan deras dan gemuruh petir di luar sama sekali tidak mengganggu tidurnya Tracy juga sama sekali tidak bereaksi Tertidur nyenyak dalam pelukannya dalam tidurnya Ia hanya merasa ada orang yang memeluknya Pelukannya terasa hangat dan nyaman Waktu perlahan-lahan berlalu dalam sekejap alara pun berbunyi Daniel terbangun dengan lilung membuka matanya Melihat Tracy dalam pelukannya Ada kelembutan yang langsung menyelimuti hatinya Pertahan-lahan ia mendekatkan tubuhnya pada Tracy Mengecup pipi, kening, dan bibirnya Ia ingin terus seperti ini dengannya Selamanya tidak akan melepaskannya Namun terdengar suara gerakan dari luar Ia harus segera pergi Daniel mencium bibir Tracy sekali lagi Enggan untuk berpisah darinya Ketika ia hendak beranjak bangun Duka tiba-tiba bergerak Memperlihatkan tanda-tanda akan segera bangun Ia merasa jengkel membayangkan duke Yang mungkin akan berusaha mendekati Tracy saat ia pergi Ia pun dengan nakal mencium leher Tracy keras-keras Meninggalkan bekas cupang yang dalam pada kulitnya Lalu pergi melalui jendela Di luar para pengawal baru saja berganti giliran jam kerja Sehingga tidak ada orang yang menyadari keberadaannya Duka berlahan-lahan terbangun dalam keadaan linglung di dalam kamar Merasa nyeri pada bagian leher belakangnya Ia pun berlahan-lahan memijat lehernya dan beranjak duduk Ia menyepitkan matanya mengawasi seluruh isi kamar itu Selain Tracy dan dirinya sama sekali tidak ada kejanggalan Aneh kenapa lehernya bisa sesakit ini Duka terheran-heran Saat itu juga Tracy membalikkan badan dan tanpa sengaja menyingkap selimutnya Mempatlihatkan kaki panjangnya yang ramping Serta sebelah bagian bokongnya yang seksi Duka sejenak tercengang terpanah melihatnya Tanpa sadar ia menelan air liurnya Merasakan ada sesuatu yang mulai bergetar dalam tubuhnya Ia segera mengalihkan pandangannya Terus-menerus berkata kepada dirinya sendiri Tidak boleh melihat yang tidak-tidak Tidak boleh Tidak boleh Ia berjalan dengan kepala yang tertunduk Lalu menyelimuti Tracy kembali Dengan mata menatap ke arah lain Namun anehnya Ia tiba-tiba melihat ada tanda bekas orang tidur di bantal sebelah Tracy Bahkan ada selai rambut yang pendek di atasnya Apa-apaan ini? Duka mencodongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat Tiba-tiba Tracy terbangun Mata besarnya yang cerah itu tiba-tiba terbuka Dengan dingin menatap Duka Duka terpanah menatapnya Kedua orang itu saling bertatapan Sehingga akhirnya Duka terkejut dan segera menjauh Tidak disangka Tracy beranjak duduk sambil mengenitkan alisnya Terlihat tidak senang Kamu ternyata orang seperti itu Bukan Aku tidak Aku tidak melakukan apa-apa Duka buru-buru menjelaskan Aku tadi melihat selimutmu melorot ke bawah Jadi aku ingin menyelimutimu kembali Lalu Lalu Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Tracy bertanya tajam Tidak ada Aku hanya tidur di sofa Sama sekali tidak melakukan apa-apa Duka pun panik Aku benar-benar hanya menyelimutimu Percayalah Baiklah Aku yakin Kamu tidak akan berani Tracy menatapnya Sejenak lalu beranjak Pergi ke kamar mandi Terima kasih Sudah menjagaku semalam Sebaiknya kamu sekarang kembali beristirahat Aku mau mandi Dan bersiap-siap Nanti kita sama-sama Turun untuk sarapan Baik Duka mengembuskan nafas lega Tampaknya Tracy Tidak tadi sengaja menakutinya Bukan sungguh-sungguh mencurigainya Ia memang sama sekali Tidak melakukan hal-hal buruk Namun tetap saja Ia dikagikan oleh pertanyaan Tracy Duka merapikan selimut di atas sofa Lalu memakai sepatunya Bersiap-siap keluar Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dari dalam kamar mandi Ada apa? Duka bergegas menghampiri Apa yang terjadi? Duka Dasar kamu munafik Tracy menunjuk bekas cupang di lehernya Amarahnya meluap-luap Hingga ia menggerkakan giginya Berani-beraninya Kamu memanfaatkan kondisiku yang sedang sakit Dan tidak sadar ini lho Untuk berbuat macam-macam padaku Aku 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 tidak Duka menerima pukulan pada matanya Salah satu matanya pun bengkak menghitam Ia menutup matanya Dan keluar dari ruangan itu dengan sedih Merasa ingin menangis Menerima tuduhan seperti itu Naomi terkejut melihat penampilannya seperti itu Duka Lewis Kamu kenapa? Aku Benar-benar tidak Duka berkata sambil mengerucutkan bibirnya Merasa disalahkan Ia pun berjalan kembali ke kamarnya Wajah Naomi penuh curiga Ia mengetuk pintu kamar Tracy Dan berjalan masuk ke dalam Nona Tracy Kenapa bangun sepagi ini? Apa Nona baik-baik saja semalam? Lumayan Ini pertama kalinya Dalam dua tahun terakhir Aku dapat tidur dengan nyenyak Meski di tengah kemuruh hujan Badai semalam Tracy keluar dari kamar mandi Dan membuka pintu ruang ganti pakaian Lalu memilih baju yang akan dipakainya hari ini Bagus kalau begitu Naomi mengembuskan nafas lega Lalu bertanya heran Tadi aku melihat ekspresi muram Duka Lewis Saat keluar kamar Ia bahkan menutup salah satu matanya Apa yang terjadi? Aku meninjunya Namarah Tracy bangkit kembali Mengingat kejadian tadi Aku mengira Ia benar-benar pria yang baik dan sopan Tak disangka Ternyata ia berani mencari kesempatan dalam kesembitan Huh? Apa yang ia lakukan? Naomi semakin penasaran Jangan bergosip Tracy menatap cekilas Bersiap-siaplah Nanti jam delapan Tempat kita berangkat Aku mau mengurus acara Penyelesaian proyek Ocean Wheel Baik Naomi bergegas menundukan kepalanya Menuruti perintah Tracy Tracy pun berganti baju Lalu mengunjungi kamar Carla Ketika ia membuka pintu Carla sudah bangun Windy sedang menyisih rambutnya Dengan dua orang pelayan Sedang membersihkan kamar di sampingnya Carla Tracy tersenyum dan berjalan masuk Mami Carla dengan manis menyapanya Kenapa kamu bangun pagi sekali Tidak mau tidur sebentar lagi Tracy duduk di depan Meja rias dengan lembut Menatap bayangan Carla di cermin Mami Apa boleh Aku bertemu dengan papi Kak Carlos Dan Kak Carlos pagi ini Carla menatap Tracy Penuh harap Tracy terpanas sejenak Carla yang baru sehari Tidak pulang ke rumah Namun sudah merindukan mereka Tampaknya ia benar-benar Tidak dapat tinggal di sini Kakek baru aja meninggal Papi, Kak Carlos dan Kak Carlos Pasti sedang jetih Aku ingin menemani mereka Kata kakek canjaya Becok adalah acara pemakaman kakek Aku ingin pergi ke cana Ucapan Carla terangkei Begitu rapi Mampu menerangkan Bagaimana pemikirannya sendiri Aku sudah bertanya Pada kakek Hansen Hari ini cukup melakukan peninjauan Kalau tidak ada demam Berarti sudah tidak ada masalah Kalau begitu Siang ini Kita istirahat baik-baik di rumah Nanti sore Setelah Mami pulang Kalau kamu tidak demam lagi Mami baru mengantar kamu pergi ya Tracy mencoba berkompromi Oke Carla menganggukkan kepala Menuruti Maminya Terima kasih Mami Anak baik Tracy mengecup keningnya Nanti Kalau rambutmu sudah rapi Turun ke bawah Bersama Kak Windy Untuk sarapan ya Iya Carla langsung duduk Dengan tegak Sangat kooperatif Windy dan Tracy Tersenyum menatap Satu sama lain Lalu melanjutkan Mengepang Rambut Carla Ketika Tracy bersiap Untuk pergi Tiba-tiba Terdengar suara Seorang pelayan wanita Ya ampun Kenapa bisa ada dua bakpau Di dalam gelas Semuanya jadi gepeng Shhh Salah seorang pelayan Buru-buru mengingatkannya Mungkin Nona Carla sudah lapar Jadi ia diam-diam Menyembunyikan bakpau Di dalam gelas Tidak apa-apa Kita bereskan saja Iya Iya Pelayan tadi pun langsung Menganggukkan kepalanya Tracy tidak terlalu Mempedulikan Perkataan pelayan itu Ia hanya berkata Kepada Carla Carla Lain kali Kalau kamu lapar Kamu bisa makan Di atas meja Jangan membawa Makanan Naik ke atas ranjang Baik Mami Carla merasa Bersalah Pelayan pun Membuang bakpau Yang sudah berkentuk Bibih itu Kedalam tong sampah Lalu melanjutkan Merapikan Ranjang Carla Tracy tiba-tiba Melihat jelas Bentuk bakpau itu Ternyata bakpau Berbentuk babi kecil Ia sejenak terpanah Jelas-jelas Tidak ada bakpau Berbentuk babi kecil Di rumah ini Tidak ada orang Yang dapat membuatnya Kenapa Carla Bisa punya bakpau itu Apa mungkin Tracy mengangkat wajahnya Menatap Carla Berusaha memancingnya Kenapa Bisa ada bakpau Berbentuk babi kecil Di sini Carla buru-buru Menundukkan Kepalanya Tangan kecilnya Memelintir bajunya Tidak berani Berbicara Mungkin Karena sudah tergencet Jari bentuknya Mirip seperti Babi kecil Windy berkata Dengan santai Bisa jadi Tracy tidak banyak Berbicara Namun ekspresi Carla Dengan jelas Menunjukkan Semalam pasti ada Orang yang datang Kesini Jendela Harus ditutup Supaya angin Tidak masuk ke dalam Tracy berpura-pura Berjalan Menghampiri jendela Untuk mencari Petunjuk Di ambang jendela Namun Karena semalam Hujan deras Tidak ada Jejak kaki Atau sidik jari Yang tertinggal Setelah dipikir Kembali Seandainya Daniel Benar-benar Datang semalam Ia pasti Tidak akan Meninggalkan Jejak apapun Biar aku saja Nona Tracy Seorang pelayan Datang menutup Jendela Dan membersihkan Sisa-sisa air Hujan Pada ambang Jendela Ganti juga Seperai ranjangnya Tracy mengingatkan Lalu segera Pergi keluar Ia kembali ke kamarnya Untuk memperiksa Sekali lagi Kali ini Ia menemukan Sesuatu Di atas bantalnya Ada selai Rambut pendek Berwarna hitam Rambut duka Berwarna pirang Rambut pendek Berwarna hitam Ini Pasti bukan Miliknya Ternyata pria itu Benar-benar Datang Semalang Tracy Mengenjitkan Keningnya Amarahnya Meluap Tok Tok Saat itu Juga terdengar Suara seorang pelayan Dari luar Nona Tracy Sarapan sudah siap Nona Carla Juga sudah Turun ke bawah Sedang menunggu Nona Oke Tracy Menenangkan Perasaannya Dan melangkah Keluar Tracy Duka baru saja Beranjak keluar Dari kamarnya Ketika ia berhadapan Dengan Tracy Ia pun menghentikan Langkahnya Aku Aku semalam Benar-benar tidak Aku tahu Tracy merasa Sedikit bersalah Maaf Aku yang salah Telah sembarangan Menuduhmu Hah Kamu akhirnya Mempercayaiku Duka bersemangat Aku Sama sekali Tidak pergi Ketepi ranjangmu Semalam Sungguh Karena ingin Menyelimutimu Pagi ini Aku baru Menghampirimu Tapi aku Sama sekali Tidak menyentuhmu Aku bersumpah Baiklah Aku paham Tracy merasa Malu Aku yang salah paham Aku belum Memahami Situasinya Dengan jelas Malah langsung Memukulmu Aku benar-benar Minta maaf Tidak perlu Minta maaf Asalkan Kamu percaya Kalau aku Bukan orang jahat Itu sudah cukup Duka begitu Gembira Tapi Kenapa Bisa ada Bekas kemerahan Pada lehermu Itu Tracy terdiam Sejenak Lalu asal Berkata Bekas Gikitan nyamuk Hah Duka sedikit Terkejut Bagaimana Bekas Gikitan nyamuk Bisa sebesar itu Mungkin Setelah nyamuk Menggigitnya Tanpa sadar Aku menggaruknya Tracy Asal Menjadi Alasan Sudahlah Tidak perlu Dipikitan lagi Sebaiknya Sekarang kita Turun ke bawah Untuk sarapan Oh Kalau begitu Nanti aku akan Membantumu Mencari nyamuk Supaya kamu Tidak digigit Nyamuk lagi Duka berkata Dengan sungguh Sungguh Ada Namanya Lotion Anti Nyamuk Oh iya Sepertinya ada Sudahlah Kamu semalam Sepertinya Kurang tidur Nanti selesai Sarapan Sebaiknya Kamu melanjutkan Istirahat Lalu Kamu sendiri Bagaimana Aku harus keluar Untuk mengurus Sesuatu Aku akan Pergi Menemanimu Kamu tidak Perlu ikut Aku akan pergi Bekerja Baiklah Setelah Tracy Selesai sarapan Ia langsung Berangkat Sebelum ia Berpangitan Dengan Carla Ia terus Mengingatkannya Untuk meminum Obat tepat Waktunya Ia bahkan Berjanji Akan Memeriksa Carla Ketika ia Pulang nanti Malam Carla Dengan patuh Menganggukan Kepalanya Berjanji Akan menuruti Segala perkataannya Ia juga Ingin Segera Pulih Kembali Tracy Pun memeluknya Lalu bergegas Keluar Besok Ia harus Kembali Ke negara Emron Sebelum Menenggalkan Tempat ini Ia ingin Menyelesaikan Proyek Ocean Wheel Terlebih dahulu Sehingga Ia tidak perlu Kembali Ke kota Bunakan Lagi Mobil pun Menurungi Bukit Haruna Saat dalam Perjalanan Ada sebuah Mobil Roll Royce Berwarna hitam Yang melaju Melewatinya Dari belakang Tracy Terkejut Mereka Seharusnya Berada di rumah sakit Kan Kenapa Sudah kembali Kesini Mungkin Mereka pulang Untuk mengambil Barang Naomi berkata Tadi Aku melihat Sekilas Presi Daniel Juga berada Di dalam Mobil itu Ikuti Mereka Tracy Memerintahkan Dengan Pelan Baik Paula Sekira Melaju Mengejar Mobil Roll Royce Hitam Itu Mereka Sedang Mengikuti Kita Hartuna Melihat Kaca Sepion Mobil Sedikit Merasa Takut Sejak Insiden Dengan Presidi Devina Hubungan Antara Keluarga Moore Dengan Keluarga Willen Semakin Renggang Paula Bahkan Sudah Tidak Pernah Mengangkat Telepon Atau Membalas Pesannya Lagi Tuan Daniel Apa Anda Semalam Rian Ingin Menanyakan Daniel Namun Tidak Berani Menjaluk Lanjutkan Berhenti Di Depan Daniel Menduka Bahwa Tracy Sudah Mengetahui Kejadian Sebenarnya Namun Tidak Apa Bagaimanapun Juga Ini Semua Harus Dihadapi Tidak 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 Tidak